Sahabat Kompas.com Menurut Ketua Panitia Kerja TPKS, Willy Aditya, UU TPKS ini mengatur tentang Victim Trust atau dana bantuan korban, yaitu kompensasi dari negara kepada korban kekerasan seksual, jika pelaku tidak bisa membayar restitusi. Tak hanya itu, Willy beranggapan bahwa UU TPKS merupakan aturan yang berpihak dan berperspektif pada korban. Terdapat 10 poin penting yang diatur dalam UU TPKS. Pasal 4 ayat 1 menyebut bahwa setiap orang yang melakukan tindakan sik berupa isyarat, tulisan, dan atau perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual dapat dipidana karena pelecehan seksual non-fisik. Pelaku dapat dihukum paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Dalam pasal 4 ayat 1 UU TPKS disebutkan bahwa terdapat 9 tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS yakni pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi. Tak hanya itu, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik termasuk dalam revenge porn atau penyebaran konten pornografi dengan modus balas dendam pada korban. Setiap orang yang melakukan pemaksaan untuk menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dipidana akibat pemaksaan sterilisasi dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda 200 juta rupiah. UU TPKS juga mengatur tentang pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan. Termasuk dalam pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan. Ketentuan ini ada dalam pasal 10 UU TPKS. Selain itu, dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaannya atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain dapat dipidana karena pemaksaan perkawinan. Pelaku bisa terancam pidana paling lama 9 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Dalam pasal 11, dijelaskan bahwa selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku TPKS dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pengampunan, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan dari tindak pidana, dan atau pembayaran restitusi. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan pada pelaku atau pihak ketiga atas kerugian material atau imaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Pihak korporasi yang melakukan TPKS bisa dikenai denda sekitar 200 juta rupiah sampai 2 miliar rupiah. Hal ini termuat dalam pasal 13. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan keuntungan dari TPKS, pencabutan izin tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, dan pembubaran korporasi. Pasal 20 menyebut bahwa keterangan dari saksi dan atau korban TPKS dan satu alat bukti sudah dapat menentukan seseorang menjadi terdakwa. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dalam pasal 24 disebutkan bahwa korban TPKS berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi yang dimaksud berupa ganti rugi atau kehilangan kekayaan, ganti rugi akibat penderitaan yang berakibat langsung dari tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis dan atau ganti rugi atau kerugian lain yang diderita oleh korban. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai denda penjara paling lama satu tahun. Korban atau setiap orang yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya TPKS bisa melaporkan pada kepolisian, UPTDPPAD atau lembaga penyedia layanan, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Hal ini termuat dalam UU TPKS pasal 27 sampai pasal 29. UPTDPPAD atau lembaga penyedia layanan wajib memberikan pendampingan dan layanan yang dibutuhkan korban dan membuat laporan kepolisian. Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Pendekatan ini adalah penyelesaian suatu perkara dengan menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban. Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edi Hiarich, hal ini guna menghindari upaya penyelesaian dengan uang. Terima kasih telah menonton!